halo semuanya temenin aku gosok baju yuk nah jadi kegiatan aku malam ini aku tuh bener-bener mau ngegosok baju karena gosokan aku tuh udah bener-bener numpuk seperti ini ini tuh gak tau gosokan berapa hari atau berapa kali nyuci gitu ya pokoknya ini tuh gosokan dari sebelum aku beres-beres terus ketipah-timpah terus dan jadinya numpuk seperti ini ini tuh bener-bener aduh nguras tenaga banget tadi tuh aku baru pulang kerja terus mandi dan juga ya langsung menyiapkan tempat gosokan seperti inilah sebenernya pulang kerja langsung bebenah seperti ini tuh bener-bener capek ya tapi ya mau diapain lagi gitu ya kalau gak dikerjain yang ada nanti malah tambah numpuk sebenernya aku tuh kalau ngegosok baju gak terlalu rapi banget yang penting kelipet dan rapi aja udah gitu ya dan kadang ada juga yang baju sehari-hari dipakai buat tidur itu itu kan gak perlu licin-licin banget digosok jadi ngasal aja gitu ada juga baju yang kalau digosok gak digosok sama aja ya itu gak aku gosok paling aku sempur-sempur pakai pewangi langsung aku lipat ini tuh bener-bener segini aja aku tuh udah bener-bener pegel gitu ya tapi disini jangan lupa semangat karena kalau bukan kita yang ngerjain siapa lagi oke disini lanjut aku mau goreng telur dulu ya karena tadi suami aku tuh beli makan beli nasi goreng gitu cuman dia gak beli katanya mau goreng telur aja nah disini aku makan nasi goreng terus suami aku makan telur dadar nah disini juga gak lupa dong direcokin sama anak aku tau sendiri lah ya kalau ngapa-ngapain itu pasti dia nge-recokin ini juga dia kalau ada video begini sadar kamera kadang suka nunjuk-nunjuk kadang aku juga bilang halo guys gitu dia selalu nyaut gitu ya atau dia tuh ngerti gitu nah disini aku tuh nguriswapin guys sama dia tuh disini aku mau jawab komentar dari Bunda Yana Aurelia iya bun aku juga suka merabot itu ya soalnya aku tuh mikirnya selagi aku masih kerja dan aku bisa kebeli gitu ya jadi apa yang aku belum punya aku beli kadang di kolom komentar ada juga yang bilang yang sumpet sempit kenapa gak cari kontrakan yang lebih gede banyak barang lah sebenernya kalau kontrakan satu rumah atau satu petak yang gede gitu ya mungkin ada gitu ya tapi kan terkadang dari harganya juga itu beda ya kalau tempatnya itu lebih gede pasti harganya juga lumayan di Jakarta ini bener-bener harga kontrakan itu mahal-mahal disini aku tuh ngontrak daerah kapuk coba deh bisa ditanya ke orang-orang yang ngontrak di daerah kapuk itu satu petak kira-kira harganya berapa dan bener-bener kontrakan sekarang tuh ya pokoknya mahal udah mahal kadang kecil gitu ya ada gede juga ya ya harganya juga lumayan kadang bahkan ada yang sekontrakan aku ini tuh harganya satu juta setengah itu belum termasuk listrik juga tapi tergantung dari orang-orangnya terus tergantung dari tempatnya juga kadang kalau tempatnya itu ada di posisi paling dalam ya mungkin murah gitu ya kalau aku kan ya gak dalam-dalam banget seenggaknya masih deket ke jalan raya atau ke tempat kerja aku gitu ya nah disini gosokan aku udah mau selesai ini tuh si dadanya pengen deket terus sama aku dan aku mau susun dulu barang-barangnya supaya lebih rapi gitu ya nah ini aku mau susunin jadi aku susun baju anak aku baju aku dan baju suami aku itu oke jadi sekian dulu ya untuk video hari ini dan sampai ketemu di video selanjutnya